Intro Halo kembali lagi di Agress ID Kali ini kami akan ngomongin lagi tentang HP Pavilion Yes, ini sudah keempat kali ya kami mereview tentang seri Pavilion Tapi yang kali ini kami akan membahas tentang SKU yang 14CE3013TX Jadi tanpa bahasa basi, mari kita bahas Laptop ini sebenarnya adalah laptop kerja dengan form factor clamshell Yang bisa dipakai untuk kegiatan multimedia serta gaming yang ringan Overall ini gak berjauh dengan AN1033TU yang udah kami review sebelumnya Kalau secara bentuk ya Tapi kalau di varian yang ini, ukuran layarnya 14 inch dan gak touchscreen Kalau kita ngomongin material, di bagian punggung dan keyboard deck Ini terbuat dari aluminium dan di bagian bezelnya terbuat dari polimer Bagian bawahnya juga Jika kalian suka dengan warna gold, kalian juga bisa mendapatkannya di seri 3012TX Dengan bentuk dan spesifikasi yang sama persis Laptop ini juga cukup nyaman untuk ditenteng Bobotnya hanya 1,6 kg dan ketebalannya 1,8 cm Menurut kami, experience ketika yang gak terlalu spesial Karena key travelnya terasa agak light Bagusnya adalah trackpad ini lebar banget Dan lumayan loncar Walaupun kita gak bisa bandingin dengan laptop-laptop premium yang udah silky smooth ya Tapi oke lah buat dipake Layarnya berukuran 14 inch, Full HD dengan IPS panel Color gamutnya sekitar 45% NTSC dengan tingkat kecerahan 250 nits Bezos udah tipis di sisi kiri dan kanan Tapi tidak di bagian atas dan bawah Karena di bagian atas ada webcamnya Nah, dengan spek layar seperti ini Lebih baik jika kalian tidak menjadikan laptop ini sebagai daily driver untuk kegiatan multimedia Terlebih untuk kalian agak cerewet masalah warna Tapi kalau untuk sekedar koreksi komposisi Bentuk atau bikin video yang cut to cut Bisa lah Tapi kalau untuk coloring, tidak Tapi yang asik adalah Hinge dari laptop ini sedikit terangkat kalau dibuka Fitur seperti ini sangat berguna untuk memperlancar aliran udara Yang ada di bagian bawah Biar gak cepet panas Kalau ngomongin battery life, sejujurnya kami belum sempat ngetes tentang daya tahan baterai yang ada di laptop ini Tapi kalau berkaca pada saudara-saudaranya Ditambah juga dengan spek layar yang seperti tadi Yang menurut kami memang ditujukan untuk penghematan baterai Kita bisa asumsikan baterainya ini bisa bertahan hingga 8 jam bahkan lebih Tergantung pemakaian Untuk IO port lumayan lengkap Kalau di sebelah kanan kita bisa menemukan USB Type-C 3.1 Gen 1 Tapi bukan Thunderbolt Hanya untuk transfer data aja Ada juga port RJ45 HDMI port Dan juga fingerprint sebagai bagian dari sistem keamanan Dan kalau di sebelah kirinya ada USB Type-A sebanyak 2 buah Kombo audio jack Kensington lock Biar gak gampang dicolong Dan juga SD card slot Lumayan membantu buat yang fotografer ya Kalau kita bongkar bagian bawahnya Kita akan mendapati 2 buah kipas Dan 2 buah heatsink Biar laptopnya gak cepet panas Kalau speakernya gak ada di bagian bawah Karena memang ada di bagian atas Deket layar Dan ini speakernya stereo Jadi jangan cari speakernya di bagian bawah Di bagian bawah juga kita bisa menjumpai 1 slot RAM Yang sudah diisi dengan RAM bawaan sebesar 8GB Dan juga 1 slot SSD NVMe yang sudah terisi dengan SSD sebesar 512GB dari Intel Kecepatan readnya adalah 1.8 Gbps Dan writenya 9.64 Mbps Nah kalian juga masih bisa nambahin penyimpanan dengan hard disk atau SSD SATA Kalau masih merasa kurang karena memang sudah disediakan slotnya Untuk prosesor Laptop ini memakai Intel Core i7-1065G7 Alias seri Ice Lake Karena ini seri Ice Lake GPU-nya cukup spesial Karena bawahannya aja udah memakai Intel Iris Plus Yang cukup powerful Tapi pun begitu Laptop ini juga masih memakai GPU tambahan Yaitu Nvidia GeForce MX250 Kami juga sudah menguji kinerd-nya dengan memakai Cinebench R15 Dan 3DMark Firestrike Di uji CPU dengan mode better performance Kami mendapatkan skor performance di sekitar 297-337CB Dan di best performance mencapai 372-400CB Ada gap yang cukup signifikan untuk performa CPU-nya saat mode tersebut Untuk skor 3DMark-nya mencapai 3260 Cukup besar untuk seri MX250 ya Bagaimanapun reviewnya Tentunya harga tetap faktor yang paling utama untuk ukur-ukur daya beli Biar abis beli gak langsung kelaparan berbulan-bulan Nah untuk laptop yang satu ini Kalian bisa bawa pulang dengan mahar mulai dari 12.499.000 rupiah Kalau mengacu kepada harga normal tapi Nah seperti biasa kalau mau harga khusus bisa datengin langsung toko-toko kami Kalian bisa cek lokasinya di Instagram Atagress underscore ID Oke segitu aja pembahasannya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah